Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarokan fihi Kama yuhibu rabbuna wa yardo Asyadu ala ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabi wa la rasul La ba'da amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Kita kembali lagi seperti biasa di kisah Telah dan masih menceritakan tentang Kisah yang sangat luar biasa Dari para sahabat nabi Sallallahu alaihi wasallam Hari ini kembali kita akan meneruskan Kisah bagaimana Di pertemuan sebelumnya Kita telah menceritakan Bahwasannya pengangkatan Abu Bakar Asyiddiq menjadi seorang Khalifah Disana banyak kisah-kisah Yang menakjubkan Dimana kita ketahui bahwasannya Pasti ketika Seorang pemimpin itu Sudah tidak memimpin lagi Maka disitu terdapat Sebuah perselisihan Antara Kubu A Kubu B Atau mungkin Kubu C D EF GH IJ Sampai Z Pasti tidak ada perselisihan Hingga bersepakat untuk memilih Satu pemimpin Nah disitu sudah dilalui oleh para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Jadi kemarin sudah kita ceritakan Bagaimana prosesnya Ketika itu Ya terjadi perpecahan Antara kaum ansur Dan juga kaum muhajirin Hingga akhirnya Dipertemukanlah disitu Dan terjadi sebuah diskusi Sampai Abu Bakar Asyiddiq Menunjukkan dua orang Untuk Dijadikan calon Sebagai Pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin ketika itu Di antaranya yang dipilih adalah Umar bin Khotab Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Ini pilihan dari Seorang Abu Bakar Asyiddiq Masya Allah Nah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka ketika itu Nampaknya orang-orang Ansur ini Masih belum Apa ya Hatinya belum serak gitu Alhasil Ya Muncullah sebuah perkataan Wow Muncul dua perkataan Umirsa Yang mengatakan bahwasannya Udah gini aja lah Dari Ansur satu pemimpin Dari Muhajirin satu pemimpin Wah Ketika itu Umar bin Khotab Langsung ambil inisiatif Umirsa Karena jujur Umar ini Umirsa Ya Dalam hadis dikatakan bahwasannya Jujur aku katakan Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Semuanya aku setuju Bahkan lebih baik Ya Ucapannya ketimbang Kalau aku yang nyampein Semua perkataan Semua pendapat Dari Abu Bakar Aku setuju Kecuali cuma satu Yaitu aku disuruh Jadi pemimpin Kalau muslimin Ketika itu Itu kata Ya Umar bin Khotab Apa kata Umar lagi Seandainya nih ya Aku dipilih Suruh jadi pemimpin Ya Sama Kepalaku Dipenggal Tapi gak dosa Nah gitu lah istilahnya Kepalaku dipenggal Tapi gak dosa Daripada Itu lebih baik Daripada Aku jadi seorang pemimpin Dan diantara Orang-orang yang kupimpin Ada Abu Bakar Kenapa Bukan karena Apa Bukan karena Abu Bakar Nanti bakal ngerusui Enggak Melainkan Ini adalah Keutamaan Yang dimiliki oleh Seorang Abu Bakar Dan itu sudah Diakui oleh Umar bin Khotab Makanya Umar gak berani Macem-macem Selama Masih ada Sosok Abu Bakar Asidik Maka Umar gak berani Karena tau Itu keutamaan Seorang Abu Bakar Luar biasa Gak ada yang berani Untuk menentang Ataupun kejuhutan Kepemimpinan Dan kemuliaan Dari seorang Abu Bakar Makanya Dalam riwayat dikatakan Kayak Abu Bakar Julurkan tanganmu Kata Umar bin Khotab Pas dijulurkan tangan Nama Abu Bakar Langsung dipegang Sama Umar Diangkat Nama Umar Aku membaikat Abu Bakar Asidik Untuk menjadi Kolipah Dari situ Diikuti semua orang Diikuti semua orang Mirza Dari orang Ansor Muajirin Semua Membaikat Abu Bakar Asidik Gak ada perselisian Ketika itu Ketika udah tunjuk Abu Bakar Udah Ada yang berani Gak ada Gak berani mereka Ini Abu Abu Bakar Ini Ini ada di dalam Quran Dikatakan Seorang laki-laki yang bersama Rasulullah Siapa? Ya Abu Bakar Gak ada Jadi gak bisa ditentang Kalau udah dibilang Abu Bakar Gak ada Nah Makanya sebenarnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Nabi itu sudah memberikan Isarat-isarat Kode-kode Bakalan Kalau Nabi SAW Meninggal Yang akan ganti Imposisi Rasulullah Sebagai pemimpin Kau muslimin itu Siapa? Abu Bakar Udah banyak Ciri-ciri Ya Kemudian Tanda-tanda Kode-kode Dari Nabi SAW Diantaranya Pemirsa Saya jelasin Satu persatu Supaya kita Lebih pahami Nah Nah diantaranya Hadis yang direwayatkan Oleh Jubair Bin Amut A'in Nah Pusatnya dia berkata Ada pernah Seorang perempuan Datang menemui Rasulullah SAW Lalu Nabi SAW Menyuruh Kepada Wanita tersebut Untuk Menemunya Kembali nanti Kemudian Perempuan tadi pun berkata Ya Rasulullah Seandainya aku datang Dan tidak menjumpai dirimu lagi Gimana? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan Maka jumpailah Abu Bakar Ini maksudnya apa? Kalau nanti Ada perkara Hal lagi Ini datang ini Rasulullah Sudah meninggal dunia Manti datang ini siapa? Abu Bakar Ini kode bahwasannya Nanti kalau nabi sudah meninggal Urusan kalian itu Kembali kepada Abu Bakar Abu Bakar Yang bakal meneruskan Ya Misi-misi dari Rasulullah SAW Ngono Pemirsa Nah Pemirsa yang dirahmatilah Subhanallah Sebenarnya masih banyak lagi Isarat-isarat Kode-kode Yang diberikan oleh Nabi SAW Tentang Siapakah nanti Yang bakalan menggantikan Rasulullah Sebagai pemimpin Nah Untuk itu Jangan kemana-mana Karena setelah jeda Kita akan kembali Kita bersama kami Kisah terhadap Pemirsa Pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Kenapa Abu Bakar Yang paling layak Apa namanya Tidak setujuinya Semua orang setuju Kalau ada yang gak setuju Monggo Istilahnya gitu Abu Bakar Membuka diri Kalau ada yang gak setuju Aku jadi pemimpin Monggo Aku mundur Maka dalam sebuah Sebuah riwayat Pemirsa Ketika pidatunya Abu Bakar Asidik Setelah di Bayat Menjadi seorang Khalifah Maka ketika itu Abu Bakar Pernah berkata Kalau ada yang Tidak Setuju Dengan aku Menjadi seorang Pemimpin Kau muslimin Ketika itu Maka silahkan Sampaikan Tahu Pemirsa Apa yang terjadi Ketika itu Tiba-tiba Ali bin Abi Talib Mugah Berdiri Bawa pedang Pemirsa Ini kalau orang Udah bawa pedang Istilahnya Ini kayaknya Udah Panas Ini Kayaknya dibaco Ini apa ini Ini perkara Yang bukan main-main Udah bawa-bawa pedang Sampai aja Kalau udah bawa-bawa Parang-parang itu Orang udah ngeri-neri sedap Warang bacok Warang golek Kayu bakar Kan gitu Misa Dan Ternyata Maju Ali bin Abi Talib Kedepan Dengan membawa pedang Berdiri di hadapan Abu Bakar Rasidik Ketika itu Berdirinya Bukan sembarangan berdiri Misa Kakinya yang satu Masih mije bumi Dan yang satu lagi Mije mimbar Sebagai mimbar Itu kan pakai tangga Untuk-unuk Berapa tangga Jadi naik kaki sebelahnya Ali bin Abi Talib Dengan membawa pedang Siapa diantara kalian Yang tidak menyetujui Abu Bakar Rasidik Sebagai pemimpin Gak ada Gak ada yang berani Ngobong Bukan karena takut Dibaca Al-Mahali Tapi memang Mereka setuju Memang cocok Pedang ini Mensimbolkan Bahwasannya Abu Bakar Adalah orang yang Berhak Untuk menjadi Pemimpin Ketika itu Luar biasa Wah ketika itu Gak ada Satupun yang Apa ya Mau mau ucapkan Enggak Gak cocok Abu Bakar Masalahnya Tidak ada yang Lebih layak lagi Kecuali Abu Bakar Gak ada yang cocok Siapa sampai Umar Orang yang kuat Pegut Besar Temeleng Mencolok Sampaian Dia gak berani Gak berani Umar Selama masih ada Abu Bakar Siddiq Aku gak bakalan Umar Karena dia tahu Dari segi apapun Dia pasti kalah Sama Abu Bakar Dia gak cerita Men Smackdown Enggak Tapi dari segi Kemuliaan Sudah diakui Bahwasannya Memang Best of the best Itu Seorang Abu Bakar Siddiq Itu pengakuan Umar Ali juga Nah ini Ibu Mirza Ini menunjukkan Sekaligus Apa ya Membantah Perkataan-perkataan Orang siah Yang katanya Abu Bakar Umar Usman Telah merebut Kekhalifahan Dari tangan Ali bin Abi Talib Karena selayaknya Orang Yang akan Menggantikan Rasulullah Ketika wafat Yang layak adalah Ali bin Abi Talib Tapi direbut oleh Abu Bakar Umar Dan Usman Ini gak benar Ali langsung Membaikat Sampian Sejarah Betul-betul Jangan Berkata Bujur ke Sejarah Yang aneh-aneh Ini Menunjukkan Ini Pemirsa Jadi Abu Bakar Asiddiq Ini memang Adalah Orang Yang paling Tepat Dan Keutamaannya Sangat Luar Biasa Banyak lagi Kode-kode Di antaranya Nanti saya ceritakan Satu persatu Di antaranya Ada hadis Yang direkan oleh Huzaifah Dia berkata Pada suatu kesempatan Kami lagi duduk-duduk Bersama Rasulullah Lagi duduk-duduk Tiba-tiba Nabi SAW Bersabda Sesungguhnya Aku tidak tahu Masih berapa lama Lagi Aku Hidup di tengah-tengah Kalian ini Maka Ingatlah Maka ingatlah Ikutilah Dua orang Setelahku Ya Nunjuk Nabi SAW Siapa yang ditunjuk Yang ditunjuk Abu Bakar Sama Umar Ikutilah Dua orang Setelahku Tuh Yang itu siapa Abu Bakar Sama Umar Kemudian Pemirsa Ya Dan Peganglah Teguh Perjanjian Amar Maksudnya disini adalah Terhadani lah Seorang Amar Gitu Dan Apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud Maka kalian Harus terima Dan percayalah Itu Perkataan Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Nah Dulu miras Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Udah di kode itu Satu-satu kode Yang ditunjuk siapa Abu Bakar Umar Orang setelahku siapa Abu Bakar Umar Apa Abu Bakar Umar Sekali lagi Abu Bakar Umar Udah Pemirsa Itu menunjukkan Luasanya setelah Abu Bakar Nanti Umar Dan ternyata apa Bener Bener Pemirsa Gak salah Itulah memang Prediksi Nabi Sallallahu alaihi Kode keras Dari Nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Makanya ketika ditunjuk Abu Bakar Semua mingkem Gak ada yang berani Kenapa Kok utama Abu Bakar Luar biasa Dan semua sahabat Telah Meng Sepakati Hal tersebut Masya Allah Sallallahu alaihi Istirahat Abu Bakar Yang nyidukin air Dan diberikan Untuk minum-minum Kau muslimin Tapi Abu Bakar Orang yang lembut Pemirsa Jadi gak lama dia Ngambil airnya Hingga kemudian Ya Diambil alih oleh Umar bin Khotog Umar nyiduknya Kencang Pemirsa Lama Banyak Wah Lepasnya gitu Nah Dan Ketika itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ini menunjukkan Mimpi Nabi Sallallahu alaihi salam Kata para ulama Termasuk Imam Asyafi'i Mengatakan Mimpi para Nabi Itu adalah Wahyu Dan mimpi itu Semuanya adalah Udikeras Gitu Dan Menunjukkan bahwasannya Setelah Nabi Setelah istirahat Meninggal dunia Yang dilanjutkan Abu Bakar Nah Abu Bakar Enggak lama Pemimpinannya Enggak lama Pemirsa Setelah itu Dia wafat Ya Dan Abu Bakar Emang disibukan Untuk masalah Orang-orang Singmurtad Itu Nah Sementara Umar bin Khotob Itu disibukan Lagi dengan apa Dengan Perkara Yang Pemperluasan Makanya dia lebih banyak Dan lebih Wah Kalau kita cerita Zaman Umar bin Khotob Itu perluasan Komusumen Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nah Banyak lagi nih ya Kode-kode Yang diberikan Oleh Nabi Soleh Salam Isyarat-isyarat Yang telah diberikan Oleh Nabi Soleh Salam Ya Untuk menunjukkan Bahwasannya Nah Yang akan menggantikan Posisi Nabi Sebagai pemimpin Komuslimin Adalah Abu Bakar Itu masih ada lagi Masih banyak nih Pemirsa Insya Allah Nanti kita ceritakan lagi Setelah jeda Beberapa Yang mau lewat berikut ini Tetap bersama kami Di kisah peladan Pemirsa Pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Yaitu tentang Kode-kode lah Atau mungkin Isyarat-isyarat Yang menunjukkan Bahwasannya nanti Setelah Nabi Soleh Salam meninggal Itu yang menggantikan Adalah Abu Bakar Sebagai pemimpin Kaum muslimin Ketika itu Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Banyak ya Di antaranya adalah Sebuah hadis Yang dirilakan oleh Ubaidillah bin Abdullah Nah Ia berkata pada suatu kesempatan Dia menemui Aisyah Radiyallahu anha Yaitu Istri dari Nabi Salallahu alaihi wasalam Nah Ketika ditemui Kemudian Dia berkata Kepada Aisyah Bersediakah Anda Untuk menceritakan Kepadaku Ya Tentang masa-masa sakitnya Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Nah Maka Ketika itu Aisyah pun Menceritakan Bagaimana Kejadiannya Nah Jadi ketika Nabi Salallahu alaihi wasalam Itu sakit keras Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Nabi bertanya Kepada Aisyah Nabi bertanya Kepada Aisyah Apakah Kau muslimin Udah sholat Aisyah mengatakan Belum ya Rasulullah Beliau Mereka Masih Menunggumu Kemudian Rasulullah Meminta air Kemudian Membersihkan diri Yaitu mandi Setelah mandi Udah agak enakan sikit Mau berangkat Rasulullah Tapi tiba-tiba Rasulullah pingsan Blek Pingsan Orang panik Setelah siuman Nabi Salallahu alaihi wasalam Nanya lagi Apakah kaum muslimin Sudah sholat Aisyah mengatakan Belum ya Rasulullah Mereka masih Menunggumu Namanya Rasulullah Udah gak sanggup Ketika itu Maka Ketika itu Rasulullah Memerintahkan Beberapa orang Untuk Panggilkan dulu Abu Bakar Kesini Maka Abu Bakar Datang Diperintahkan oleh Rasulullah Abu Bakar Gantiin aku Untuk mengimami Kaum muslimin Karena ketika itu Rasulullah Memang udah lemah Keadaannya Maka ketika itu Ke Abu Bakar Aku orangnya Lembut Kemudian Suaraku Ya Gak kenceng Aku orangnya Mudah tersentu Aku takut Nanti Dikit-dikit Nangis Rasulullah Cobalah Umar aja Ketika itu Umar bin Khotab Mengatakan Oh Sampai Lebih layak lagi Akhirnya Abu Bakar Yang menjadi Sosok Menggantikan Rasulullah Sebagai Mengimami Kaum muslimin Dalam urusan Sholat Nah Maka ketika itu Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa hari Rasulullah Merasa Udah agak enakan Rasulullah Minta dipanggilkan Dua orang Untuk bopong Dia Jadi Rasulullah Pun dibopong Pemirsa Untuk Mau Sholat Ketika itu Abu Bakar Menjadi imam Masih jadi imam Terasa Yang namanya Orang sholat pun Ya kan terasa Cuka Kalau ada Dekati Ya dia terasa Rasulullah Datang Abu Bakar Mau mundur Memundur Rasulullah Orang yang paling berhak Dan gak ada yang Paling mulia Di dunia ini Sebagai seorang manusia Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka Ketika itu Abu Bakar Mau mundur Tapi diisaratkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ojo mundur Jangan mundur Lanjut di sholat Mu'ayah Abu Bakar Maka ketika itu Abu Bakar Sholat Dan dalam riwayat Dikatakan Nabi itu Sholat juga Disamping Abu Bakar Sehingga Abu Bakar Mengikuti Rasulullah Dan kaum muslimin Mengikuti Abu Bakar Rasidil Nah Balik lagi Ubaidillah bin Abdullah Itu Menceritakan hal tersebut Kepada Seorang sahabat Yaitu Abdullah bin Abbas Betulnya Yang kata Aisyah Itu kayak gitu ceritanya Untuk memastikan Lagi Diceritainlah secara detail Pas Bener Dan memirsa Yang beramati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa kata Abdullah bin Abbas Pas Ceritanya memang kayak gitu Enggak kurang Enggak lebih Nah Tapi apakah Sampian tahu Atau Aisyah apakah ada cerita Siapakah orang yang Membopong Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ya Yaitu Al-Abbas dengan siapa Oh gak ada Kata Kata Ubaidillah Kemudian Kata Abdullah bin Abbas Mengatakan Ya Yang pertama kan si Al-Abbas Ya Dan Yang satu lagi adalah Ali bin Abi Talib Itu si Mbopong Nah Selebihnya ceritanya semuanya Bener Berarti yang kurang Yang belum diceritanya Aisyah Cuma dua orang tadi Sopo singgopong Itu tok Nah Masya Allah Ini luar biasa Bermirsa Dan ini tidak Terbantahkan Bahkan ketika Umar mengatakan Kalian setuju kan Orang yang dipilih oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ketika Nabi Sakit keras Untuk menggantikan Ya posisi imam Untuk mengimami Kaum muslimin Sholat Ya Itu adalah Abu Bakar Kalian setuju? Setuju Tidak ada yang berani Mengingkarinya Abu Bakar memang orangnya Dan tidak ada yang berani Berhak Melainkan Abu Bakar Asidik Nah kalau kalian setuju Apakah ada yang berani Yang mengingkari Ini imamnya Yang dipilih oleh Rasulullah Secara langsung Kalian berani Mengambil alih Kepemimpinan Kaum muslimin Ketika itu Tidak ada yang berani Kalau persoalan Sholat Yaitu persoalan Akhirat Aja kalian sudah riduh Masa ukuran dunia Kalian masih mikir-mikir Itu memimpin Luar biasa Itu Tidak ada Memang tidak bisa nolak Nah gitu Ada juga Di antara Hadis Yang disampaikan Oleh Aisyah Ya Dilukan oleh Aisyah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Berkata Ya Ketika beliau sakit Dibilang Tolong panggilkan Abu Bakar Dan saudara laki-lakimu Karena aku ingin Menuliskan sebuah surat Sebab nanti aku tuh khawatir Loh Akan ada orang yang Mengharapkan jabatan Kekuasaan Dan mengatakan Aku adalah orang yang berhak Untuk mendapatkan hal tersebut Sedangkan Orang-orang Atau sedangkan Allah Dan Kau muslimin Menghendaki Abu Bakar Untuk menjadi seorang pemimpin Hadis ini Sangat luar biasa Diriwayatkan oleh Imam Muslim Bersambungan 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 Ya untuk Kepemimpinan Setelahnya Yang ia tuju Adalah Abu Bakar As-Siddiq Nah pemirsa yang terahmat Allah SWT Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kita tutup dengan Subhanaka Allah Nabi Hamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Astagfirullah Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton